Intro Yang dimaksud musik itu apa? Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu musik itu apa maksudnya? Apa bunyi? Nada? Irama? Alatnya? Yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Coba kalau anda yang sekarang jadi ustad itu Mungkin keseluruhannya? Keseluruhannya Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu Iya benar Gini loh mas Musik itu satu bunyi unsurnya Jadi bunyi tidak boleh? Haram? Tidak Jadi bunyi tidak haram Nomor dua nada Itu nada Naik turun Boleh tidak? Boleh Boleh Berarti bunyi dan nada boleh Irama Itu nada namanya Irama namanya ada Itu irama Boleh tidak? Boleh Boleh Terus Apa meneliannya? Ya sudah cuma tiga itu Paling alatnya Ini alatnya ini kuningan sama besi Boleh tidak kuningan sama besi? Boleh Boleh Terus yang haram apanya? Tidak Dari unsur musik itu kan ada Unsur yang membawa kita ke Seperti Melupakan alam ini sesaat Seperti itu Contohnya Tidak salahnya kamu bisa dibikin lupa Loh yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan Adakah Kamu itu didikit Adakah kesangkut pautan antara musik dan diri Diri seorang yang mendengarkan musik tersebut? Ya kamu jadi manusia yang isi koma Ngomong denger musik aja terus lupa Senti salahin musiknya Gimana sih? Yang lupakan kamu Kok musiknya yang salah Ngomong denger musik Dung 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 Lupa Yang lemah kamu Yang kamu salahkan musiknya Kok terus yang diharamkan musiknya Bia tak wimah sutek Kan yang lupa kamu Karena kamu itu gampang terpengaruh Ngek Ngek Terus lupa Allah gitu kan Lasing ngelali kon-kon dewe Kamu-kamu sendiri Itu gimana Kok gak jujur gitu Kenapa? Lah kok musiknya yang disalahkan? Yang mungkin Itu Sebagai argumen Menurut Cak Nun sendiri Apakah Lagu atau musik itu sendiri Bagaimana pandangan ini seperti itu? Adakah halalnya Ada haramnya Seperti Mohon maaf Mungkin Ini alat musik mas ya? G Ya ini Halal Halal Sini kalau kepalamu Haram Kok ada barang itu haram Yang haram itu babi Ginzir Maisir Yang lain gak haram Penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang Untuk mengganggu orang Yang salah itu perilakunya bukan alatnya Maksud saya bunuh orang pakai pisau Terus pisau haram Mohon maaf ya Terus ada perempuan diperkosa Terus akhirnya Berarti haram memasukkan Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran Bukan syariat Bukan VG Bukan kitab Bukan hadis Alat utama Akalmu Pikiranmu Tidak terima Duel Koran hadis itu Alat Dia bukan subyek Subyeknya akalmu Pikiranmu Logikamu Analisismu Bukan begitu Koran hadis itu Alat Bahan Untuk mencari pedoman dari Allah Jadi pendidikan Islam nomor satu itu Penggunaan Akal Maka Allah mengatakan Afalah Takkilun Afalah Tata fakkarun Tidak ada afalah Takraun al-Quran Yang ada afalah Takkilun Jadi Nomor satu itu Akalmu Sendiri Saya tanya Andaikan tidak ada Koran Kamu memperkosa wanita Apa tidak Aku tanya Andaikan tidak ada Al-Quran Kamu memperkosa Apa tidak 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 Memperkosa Tidak Kan kamu manusia Kan kamu bisa Tahu nilai kemanusiaan Meskipun tidak ada Koran Andaikan Tidak ada hukum Negara Kamu kan tidak akan Mencuri Kan kamu punya Akal Jadi alat utama itu Akal dan Kolbu Gitu loh Kamu tidak akan Menyakiti orang Karena kamu punya Hati Untuk apa Kamu pakai Koran Tapi tidak Pakai Hati Untuk apa Kamu pakai Syariat Islam Tapi tidak Pakai Akal Ustaz Saya pernah dengar Musik itu haram Tapi saya ragu Karena saya suka Musik Tolong Penjelasan Dalil tentang Pengharaman Musik Ini Pengharaman Musik Di antaranya Dalam surat Luqman Yang memiliki Di antara Manusia Ada yang Membeli Perkatan yang Sia-sia Untuk menyesatkan Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Baca buku Tafsir manapun Akan disebutkan Perkatan Ibn Mas'ud Dia bersumpah Yang dimaksud Nyanyian Yang menyesatkan Orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian Ulama Seperti Ibn Rajab Alhamdulillah Dalam kitabnya Fathul Bari Syarat Sahil Bukhari Versi Ibn Rajab Dia mengatakan Bahasa yang dimaksud Dengan nyanyian tersebut Adalah nyanyian Yang disertai Dengan musik Ini pendapat Beliau Karena beliau Mengatakan Tafsiran tersebut Muncul Dari Ibn Mas'ud Tadkala Kau muslimin Sudah Bercampur Dengan Orang-orang Romawi Yang masuk Islam Dan kebiasaan Mereka adalah Menyanyi Sambil musik-musikan Maka Ayat ini Berkaitan dengan Musik Kemudian Dalam hadis Dalam sahih Bukhari Nabi SAW Mengatakan Akan ada Dari umatku Yang menghalalkan Zina Menghalalkan Bir Menghalalkan Kain sutra Bagi lelaki Dan menghalalkan Alat-alat musik Ini Rasulullah Mengkabarkan Ada umat yang Model begini Menghalalkan Zina Yang menghalalkan Bir Menghalalkan Kain sutra Bagi lelaki Dan juga Menghalalkan Alat-alat musik Ini menunjukkan Alat musik Hukumnya haram Oleh karanya Para ulama Ijma' Ijma' Bahwasannya Musik hukumnya haram Dan ini pendapat Empat madhab Dan termasuk Ulama yang keras Dalam hal ini Adalah Imam Syafi'i Rahimahullah Yang keras Mengharamkan musik Sampai beliau Mengatakan Kalau ada orang Mencuri Alat musik Maka tidak perlu Dipotong tangannya Tidak perlu Kenapa? Karena itu Hukumnya seperti Mencuri babi Dan seperti Mencuri bir Sama-sama Hukumnya haram Jadi kalau ada barang Karena asalnya Barang haram Memang Apa namanya Ditiadakan Oleh karanya Kalau ada yang mencuri Alat musik Maka tidak perlu Dipotong tangannya Demikian juga Beliau mengatakan Dalam kitabnya Al-Um Kalau ada orang Yang masuk ke rumah Seorang muslim Misalnya Kemudian dia pun Ada orang muslim tersebut Punya alat musik Kemudian dia Merusak alat musik tersebut Maka dia tidak perlu Ganti Dia tidak perlu Ganti Oleh karena saya sering Saya sampaikan Kalau Antum Pergi ke toko alat musik Antum masuk Hancurkan alat musiknya Antum bilang Imam Syafi'i Mengatakan demikian Kalau saya hancurkan Tidak perlu ganti Kata dia tidak usah ganti Tapi tolong masuk Kantor polisi Ini pendapat Imam Syafi'i Oleh karena semuanya Ulama Empat mazhab Semuanya mengharamkan Musik Dan kenyataannya Musik Adalah Melalaikan Kita semua tahu Musik apa Melalaikan Dan barang siapa Yang berusaha Beribadah dengan alat musik Atau berdakwa Dengan alat musik Maka Dia telah meniru-niru Orang-orang Nasrani Dan Rasulullah SAW Mengatakan Barang siapa meniru Satu kaum Termasuk dari golongan tersebut Orang-orang Nasrani lah Yang beribadah Dengan menggunakan Apa alat-alat Alat-alat musik Yang Akhirnya apa Ada nada Dan dakwah Misalnya Lagi dakwah Yang hadir laki-laki Perempuan Waktu joget-joget Apakah dengan joget Nambah iman Ya ikhwan Pikir sendiri Orang joget-joget Nambah iman Nambah teler Bukan nambah iman Terima kasih telah menonton